Pemirsa dalam rangka mengampanyakan wasapada struk Komarudin, seorang lanjut usia mantan pasien struk asal Bandung berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Komarudin mengajak masyarakat menjalankan pola hidup sehat agar terhindar dari struk. Inilah Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, Jawa Barat yang melakukan aksi jalan kaki untuk memperingati hari struk sedunia yang diperingati tanggal 29 Oktober setiap tahunnya. Komarudin yang sempat terkena struk melakukan aksinya untuk mengkampanyakan bahaya struk karena ia tak ingin orang lain terkena struk seperti dirinya. Ini saya lakukan atas inisiatif saya sendiri. Pertama, karena saya juga pernah majar dulu ingin berjalan. Kedua, karena saya ingin menyampaikan pesan moral kepada masyarakat karena saya pernah balik dari tempat yang sangat berbahaya yaitu struk. Saya ingin agar masyarakat jangan sampai terkena struk. Didampingi seorang rekan dan petugas medis, Komarudin menyelesaikan perjalanannya dengan berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta dalam lima hari. Dia mengakhiri perjalanannya di Monas, Jakarta setelah melalui perjalanan dari Bandung, Cimahi, Purwakarta, dan Bekasi. Aksi ini sebagai pembuktian bahwa struk bisa disembuhkan. Surangan struk dapat menimpa siapa saja. Tak hanya harus menjaga kesehatan dengan berolahraga, setiap insan diminta mengenal kinerja metabolisme tubuhnya supaya mengetahui apa yang perlu dan yang tidak diperlukan oleh tubuh dari apapun yang Anda konsumsi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Ainyus, melaporkan.